pokoknya kerjaan supir itu harus standby 24 jam ya pokoknya kita mau di bel jam berapa-jam berapa kita harus siap temen-temen Nah gitu ya ini khusus yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya abrohman TKI Arab Saudi Oke gimana kabarnya hari ini teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rohbar alami teman-teman di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman selama saya tinggal di Arab Saudi ya sudah lumayan cukup lama ya menurut saya teman-teman di sini saya akan berbagi pengalaman ya tidak enaknya fakta-fakta ya tidak enaknya tinggal di Arab Saudi ini bukan ini ya di teman-teman yang mau kerja ke Arab Saudi yang mau study atau yang mau belajar ya bagi teman-teman yang mau kerja ke Arab Saudi ya atau bagi adek-adek yang mau kuliah ke Arab Saudi ya kalian harus tahu dulu fakta-fakta tidak enaknya ya ya tinggal di Arab Saudi fakta yang pertama ya teman-teman dari segi bahasa ya dari segi bahasa yang berbeda teman-teman apalagi kalian yang ke Arab Saudi yang tidak dibekali dengan bahasa ya kalian cuman biasanya bahasa Indonesia otomatis pas datang ke Arab Saudi itu sangat butuh berkomunikasi ya teman-teman karena di Arab Saudi ini menggunakan bahasa Arab ya otomatiskan kita susah beradaptasi ya cukup agak lama juga ya teman-teman untuk kita bisa berinteraksi dengan menggunakan bahasa Arab ya atau bagi adek-adek yang mau sekolah ke Arab Saudi ya mungkin bisa berbahasa Inggris ya harus bisa berbahasa Inggris karena kebanyakan ya orang Arab itu ya bisa berbahasa Inggris ya teman-teman nah itu fakta yang pertama ya fakta yang kedua tidak enaknya tinggal di Arab Saudi ini dari musim ya yang Arab Saudi ini mempunyai dua musim ya teman-teman di musim panas sama musim dingin kalau musim panas teman-teman panasnya minta ampun panas sekali ntar teman-teman pesawat lewat saya paling males ya bikin video disini karena karena rumah majikan saya ini ya perlintasan pesawat teman-teman saya males sebenarnya kalau bikin video disini ya banyak pesawat lewat baru nyampe mana tadi ya eh ya karena di Arab Saudi ini mempunyai dua iklim panas sama dingin kalau lagi panas Masya Allah panasnya minta ampun teman-teman ya mungkin nyampe 50 derajat pokoknya kalau panas itu membakar tubuh panas pokoknya enggak kuatlah panasnya kalau musim dingin nyatin teman-teman teman-teman ini sekarang udah agak-agak mau masuk ke musim panas ya kalau musim dingin Masya Allah tabarok Allah dinginnya minta ampun teman-temannya kulit ini nyampe gimana ya kalau dingin itu kayak ini yang dipulit itu megar ya kalau bahasa Indonesia nya apa sih megar ya mengelotok gitu teman-teman kulit itu fakta yang tidak betahnya ya tinggal di Arab Saudi terus fakta yang ketiga ya teman-teman jangan sekali merokok sembarangan di luarannya atau di jalan-jalan umum nggak boleh ya teman-teman di Arab Saudi nggak boleh merokok sembarangan nanti kalau teman-teman ketahuan merokok sembarangan dan ketahuan sama kaptis ya bis itu polisi ya teman-teman nanti teman-teman bisa dikenakan denda ya sekitar 100 real ya 100 real itu berkisar kalau dikruskan rupiah ya sekitar 300 ribu lebih layak menonton terus yang keempat jangan sekali-sekali menggunakan kamera di Arab Saudi ini tertutup ya jangan sekali-sekali teman-teman menggunakan kamera di sembarangan tempat atau dapat membahayakan teman-teman ya pokoknya teman-teman kalau mau menggunakan kamera harus minta izin dulu demi menjaga keselamatan teman-teman ya jadi gitu ya teman-teman fakta tidak enaknya tinggal di Arab Saudi kalau saya kan di Arab Saudi kerja ya teman-teman ini yang tidak betah kita kerja di Arab Saudi teman-teman harus tahu ya fakta-fakta juga yang bikin tidak betah kerja di Arab Saudi yang pertama teman-teman harus tahu bagi teman-teman yang kerja di perumahan-perumahan kayak gini seperti saya ya di komplek-komplek kayak gini apabila kerjaan kalian supir tidak khusus menjadi supir teman-teman kita itu harus membantu-bantu ya sekali-kali harus sapu-sapu halaman ya pokoknya kerja di Arab Saudi itu enak ya teman-teman enaknya kayak gitulah walaupun kerjanya emang sedikit nyantai ya teman-teman kalau saya pribadi belum khusus menjadi supir ya teman-teman kerjaan saya disini masih dibilang serabutan ini khusus yang kerja supir nih teman-teman teman-teman yang belum pernah kerja ke Arab Saudi harus tahu nih kerjaan supir di Arab Saudi itu tidak khusus membawa mobil harus tahu nih teman-teman terus kerjaan supir itu teman-teman tidak nentu kenapa saya bilang tidak nentu kerjaan supir pokoknya kerjaan supir itu harus standby 24 jam ya pokoknya kita mau dibel jam berapa-jam berapa kita harus siap teman-teman nah gitu ya ini khusus yang kerjanya supir ya mungkin yang kerjanya di sebuah restoran ya beda lagi itu kan ada peraturan perusahaan ya dari syarikat kalau syarikat itu perusahaan teman-teman ya beda lagi ya kalau dari perusahaan itu dari perusahaan dari rumah sakit yaitu beda lagi pelaturan kerjanya kalau dari rumahan rumahan kini enggak ada istilah pelaturan pelaturan kerja ya temen-temen terus yang jadi seorang TKW ya ini yang yang ini yang harus diketahui sama semua calon TKW yang mau kerja di Arab Saudi ya saya bukan mengadah-gadah kerjaan TKW itu super banyak teman-teman saya bukan mengadah-gadah ya karena saya sering melihatnya teman-teman TKW yang kerja di sini saya juga sering kasihan ya tapi mau gimana lagi ini saya cuman berbagi pengalaman kerja berbagi informasi buat teman-teman calon TKW yang mau kerja ke Arab Saudi juga ya kerja di Arab Saudi itu harus kalian tahu banyak sekali TKW TKW yang kabur dari rumah majikan kenapa karena kerjaan TKW itu full 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 ya teman-teman misalnya misal dari jam 6 pagi ya ntar istirahat istirahat itu jam 5 sore istirahat terus jam 7 kerja lagi dari jam 7 ini bisa nyampe jam 12 ya pokoknya tergantung majikannya teman-teman ya nih teman-teman teman-teman yang calon TKW yang mau kerja ke Arab Saudi ya kalian harus tahu ya biar pas di Arab Saudi itu tidak kaget tidak shock karena saya suka kasihan sekali ya teman-teman ya jadi gitu ya teman-teman fakta-fakta tidak enaknya tinggal di Arab Saudi dan fakta-fakta tidak enaknya kerja di Arab Saudi ya teman-teman Oke semoga dapat bermanfaat nih buat teman-teman semua yang mau berkunjung ke Arab Saudi dari yang mau kerja yang mau study tour ya semoga dapat bermanfaat nih buat teman-teman semua Oke jangan lupa nih teman-teman di-ed juga ya Facebook saya di bawah sini Muhammad Izhar kalau mau marik dan jangan lupa berkomentar di bawah ya tentunya komentar yang positif yang membangun ya teman-teman jangan lupa di-like di-subcribe teman-teman Oke saya Abrahman TKW Arab Saudi dan Rodri Wabillahi topikul daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati